Oh yang harga murah-murah masih adakah yang tujuh empat jadi kelihatan mahal nih mobil Oh bagus nih teman-teman selamat datang di channel panlalah kita ada banyak unit nih hari ini karena baru saja dikirimin dari Jakarta transmover tahun berapa mas nah ini karena sepi jadi saya nyapu dulu hari ini pembelinya enggak dateng iklannya enggak enggak masang nyapu dulu karena biasanya kalau udah kerja gini apapun yang dikerjakan pembeli dateng ya Mas oh sampingannya menyapu ya masuk ke spesifik kita sebelum ke Avanza yang ngumpul di sana sebagai sana ada Avanza berapa ya enam sekitar enam menit enam unit Avanza transmover tahun 2017 silu silu kita itu belakang itu lakunya cepat biasanya nih ada mobil upgrade dua unit dua unit ada yang putih sama yang hitam hitam itu konsepnya tampilan ke bios g komnya bios g harganya ini hampir sama selisih 500.000 katanya yang ini 113 yang satunya 112 500 kalau yang sales agak ini ya biasanya 500 dipotong lagi sama mereka contoh Mas Efnu coba dipotong lagi 500 ya sama lagi ini satu unit konsepnya memang sporty sedikit seperti sedikit ya nah pada bunyinya jadi belum di benerin ya Gus ini jadi pasang bodi kitnya atau agak lewat sedikit jadi kecantol besok bisa di setel tengah tenang velgnya HSR nih SRI keren keren banget yang model ini jadi banyak dicari kebetulan kemudian scene bodynya ditutup katanya kalau scene body ditutup enggak kelihatan bekas taksinya katanya gitu ya padahal semakin ditutup dengan yang logo gede-gede begini wah ini bekas taksi tahu nggak sih ayat itu malah tutup dengan yang gede-gede begini tapi ini ada kayak karbonnya gitu ya ya emang kebesaran kan sih kalau saran saya memang terpilih baik di ini aja ditutup dempul last dah last dempul ya kembali ya Iya mani cat biayanya ya karena pembeli Iya kan mereka mengharapkan mobil terbaik harganya berapapun pasti ditawar ya kemudian proyektor custom lumayan cakep nyalanya kalau nggak salah ada biru-birunya kalau selesai nyalanya lampu delam headlamp iya kan eh nih ya lumayan agak jorok sedikit kenapa seharus biru gitu ya ya udah lah itu namanya orang punya selera masing-masing biasanya tetap ada ada yang suka depannya di menggunakan front spoiler kayak gitu nih dudukan plat nomor ini adalah bonus dengan nominal yang sangat kecil ya terus interior masih ini plus udah terlihat nih kita sambil nunggu masih selesai nyapu jadi kita review satu mobil interiornya ini kerasa mahal kalau menurut selesai head unit 10 in stirnya karbon keplau ini memang garapannya rapi bagus eh apa namanya switch audio kontrol juga sudah ada jadi pas terima kasih banyak ya terus jobnya simple ada balutan karbon begini kemudian ada warna-warna putih begini ini udah oke banget buat hari-hari seharian maksud saya sudah sangat masuk enggak enggak izin ya terus belakang belakang Oh ya sebelum ke belakang ini ada satu sentuhan yang menurut saya penting juga nih jadi bagian bawah ini dikasih aksendop begini mobil jadi sedikit lebih gentle sih sebenarnya kayak laki gitu ya Iya kan kalau biasanya ini kan kayak enggak 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 ada apa-apa aja gitu sekarang dikasih sentuhan begini lumayan ya korban-korban chat Selawew ya terus dapetnya cakep plat nomornya rumah plat nomor itu ada lampunya jadi nyala asik dengan emblem sudah sensor parking udah berikut belakang juga model DD tapi ada kayak aksendopnya begitu cakep terus yang ini satu lagi yang sebelahnya harganya berapa ini kawan-kawan yang mana yang item Oke item ini konsep akhirnya ke bios game peletnya ini dualtune yang cukup sulit dicari kalau menurut saya harganya juga masih lumayan memang peletnya bios bios 2000 berapa ya 2017 kali ya 19 selupa ya terus ada aksen-aksen krum begini memang dilengkapi sengaja agar semakin mendekati ini bios game paling penting jika teman-teman melakukan upgrade agar apa namanya agar dia tampil ke bios G ya headlamp sebenarnya ini kenapa Oh ditutup terus embernya pasti basang itu ya Oke juga sih terimbernya cepet bolong Oh enggak Oh ini yang ditutup yang dicet di last didempul nah ini maksud saya teman-teman teman-teman tipis juga demkulnya terus ini ini tadi kita bahas paling penting ketika melakukan upgrade ke bios game adalah mengganti headlamp headlamp harus dijadikan UMnya bios game biar kelihatan perubahannya ada berbagai merek sebenarnya ini kayaknya PC S&I keras standar nasional Finlandia ya terus krum begini loh Mas Rahmat juga nyapu nggak ada pembeli ya Pak Yusuf ini udah nyapu hari ini biasanya nggak pernah disapu terus poklem interior kira-kira dikit ya interior dan juga cakep nggak kalah nih sama yang tadi gua kan ini simple abis joknya juga cuman satu warna dua warna sini abu-abu tapi ini pas banget kelihatan mewah kemudian setirnya ya ndak diapa-apain tapi ini dikuruskan ini ya bentukannya nih enak pegangannya jadi pas gitu kayak ada rasa-rasa sportnya begitu dan Oh sorry ini setiap otan Wih Oh sorry sorry bos ini setiap otan Oh apa-apa makanya kok beda pegangannya dan ini ada pedal sipnya ini berarti dulu punyanya dengan jaris metik oke oke sorry pendulisnya ada jaris metik ini berarti bukan upgrade cukup dan mahal dong setiap ini lumayan ya kan head unit 10-in memang tapi memang ya beginilah harusnya 10-in itu kan aksesori gitu ya gini odometer 222.000 apa-apa nggak tinggi-tinggi amat lah hitungannya untuk investasi ya itu sedikit untuk mobil ini harganya di 112 setengah ke belakang sentuhannya enggak cuman ada tambahan dari paketan grill krumnya ini apa namanya garnish yang krum kita lanjut ke Avanza kita sekarang punya 9 unit Avanza Transmover Iya 9 unit harganya 111,5 per unitnya sering ada tiga warna brown silver dan abu-abu bukan warna favorit tapi banyak yang suka ya tinggal tiga unit kemudian ada warna favorit disana warna hitam-hitam semua nyala ya Gus mobilnya guys nyala Oh sorry ngapunnya belum mati Oh yang harga murah-murah masih adakah yang 74 masih ada Oh ini ini 74 juta nih Oh 74 ada setengahnya kalau beli timas FNU 74 ya pakai 500 besket 74 setengah temen-temen tahun 2015 prates dahil prates dahil tahun 2015 tinggal itu aja kemudian ini yang baru datang dari Jakarta satu dua 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 disana itu lagi di nah jadi memang ketika dia baru datang karena biasanya kotor bisa londul ini awalnya dia datang ya sudah siapa kayak semua kalau kondisi gimana menurut saya nih kondisinya ini bagus-bagus ya karena udah dipilihin ya di belakangnya tuh mana kamera ini belakangnya normal semua kemudian ini ya memang kotor karena baru datang ya dibawa dengan towing tapi tidak di ini ya tadi di wrapping ya makanya kotor di padang-kadang juga ada risiko ini juga tapi ini aman ya Oh harga 111,5 kita lihat dalamnya salah satu gimana sih dalamnya mobil yang baru datang ini aja Wow panas juga karena dijemur ya Oke bedanya ini ternyata dia udah dikasih karpet bluedroof gini ya bagus bisa nopan juga terus head unit ini singledin bawahnya taksi bisa digantilah kita ganti dengan tujuin nanti nggak apa-apa ya mending teman-teman bayar terus keblower jangan lupa dia itu dengan fios dengan avansage bedanya dikit dia cuman beda di pelek kemudian di krim belakang krim kabin belakang memang enggak beda ini masih besi langsung gitu kan sementara kalau di apan segini ada balutan plastiknya harusnya ini enggak ada terus di pelindung bumper kemudian poklem kemudian di diamond spoilernya list body talang air hidup itulah bedanya yang ringan-ringan kecuali kalau memang mau di-upgrade ke yang sudah facelift tahun 2021 misalnya itu agak butuh biaya sedikit kalau cuman di-upgrade ke pios G kayaknya nggak sampai 20 bahkan di bawah itu kecuali kalau dijadiin facelift kayak itu masa saya dia panasage yang 2021 udah facelift udah beda lagi tuh bumper sama headlamp nya tuh kalau yang udah di salon gimana ini udah di salon ini bersih banget ya jangan ya ini buat dereknya jadi kita punya derek sendiri memang lu buat merek sendiri Oh ini udah di salon pojoknya jadi ganteng Oh balutannya dilepas di pasir ya Oh keren banget ya Wih tanya jadi begini ya ini gagal juga jadi keten mahal ini mobil Oh bagus nih boleh dong di foto-foto nih Wah jadi beginilah kira-kira belakangnya udah ada tampungnya jelas 7 orang ya 11 untuk yang kecil-kecil gitu ya terus netbacknya nah ini ada netbacknya juga tambahan selama dikasih dia kan ada netback begitu kok juga ya mantap-mantap-mantap kira-kira itu aja untuk hari ini teman-teman yang sedan limo masih ada yang upgrade ada Avanza yang yang ekstaksi transfer juga ada harganya yang paling bawah 111,5 juta atau kalau mau Avanza G Innova tipe G manual juga ada itu yang kalian yang punya duit lebih lah itu intinya silahkan datang aja ke sini ke blubet poldar Mokali Surabaya hati-hati banyak penipuan yang mencoba-coba mengatasnamakan tempat ini ya ujung-ujungnya nanti pindah transfer kering-kering pribadi jangan percaya mobil dengan harga murah yang gak masuk akal datengin aja ya kan jangan melakukan transaksi sebelum kalian yakin dan melihat barangnya ya kan